Bismillahirrahmanirrahim Kita ini bedoh, biasanya bedoh halaman ini Pun kepanggih La tatlub ojo njaluk sobo siro min huza keng allah Ayukh rijaka ingyentong to'akin kaing siro Min haladin sangking satu keadaan Liyasta milaka supoyo Allah ngerja ake kaing siro Supaya Allah membekerjakanmu Fima siwaha Bekerja fima siwaha Ternyata selain dari Allah Falau aradaka Walau kamu menginginkan Lasta milaka Yento ngerja ake sobo Allah kaing siro min huza ikhrojin Sangking tanpo ngeto ake siro Jadi jenangan Lek dereng dimigrasi Kali Allah dipindah Kali Allah pun pindah karpe jiwi Dan jenangan Misalkan ini bisnis ini apa mau Yang diparing ini lancar Ini apa yang beri kemauan Ojo njaluk Memandang Oh aku cek kasar Tiba-tiba di bisi Hebilisku Nama nung ini Ini bukan Hanya Tiba-tiba 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 Kau beritahu Tiba-tiba 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 Allah. Ini karena nyenengan memaksa memindahkan diri tanpa izin dari Allah. Lihat yang mindahkan Allah gampang. Kalau mengalami segala sesuatu ditutup oleh Allah. Usaha oh boy gagal sembarang kalir, gagal. Tapi ternyata saya akhirnya mengingat saya akhirnya membuka kitab-kitab yang sudah saya pelajari oh berarti Allah mengisyarakan kepada saya, saya gak boleh meminta orang lain, saya harus minta kepada Allah. Dulu saya pernah punya usaha bersama teman, mendirikan rumah sakit. Menurut akal sehat, rumah sakit dimana-mana kan rapi. ternyata setelah rumah sakit itu jadi, ternyata gak rami. Sepi, malah duit utang meliarkan. Akhirnya, saya itu pulang ke rumah. Ketika abah saya masih hidup, saya ngomong bak, ripon nih, bangun rumah sakit ternyata malah sepi, gak rami. Rumah sakit yang binti rami. Nah, akhirnya abah saya bilang, enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Jadi, saya menisuk, enggak, 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 enggak. Kepon duit juga caranya sih, garing-garing. Terus, juga caranya garing-garing di sisi. Terus, kita tidak tulisan ingin mojok di rumah ini jam-jam dan di ruangan kerja ke kantor. Tak cek, leh, isi itu. Cetek, cetek. Cetek, sesuai perintahnya. ternyata benjing itu yang namanya pasien rame kecelakaan tabraan dan sebagainya sampai rela nunggu di teras tanpa masuk kamar terus kalau tiga hari saya lakukan terus seperti itu rame terus kalau coba ngelakonin itu ternyata sepi kalau terus pikir apa ini rahasia ini uang-uang yang nekaknya pasien terus kalau wang sul-malik pilih Alhamdulillah berapa mewah satu hari 25 juta bersih tapi kok terus noporan tapi kok ngotong lakit awal kan samband usis klorok nggak cocok samband bisnis di bidang kesehatan rumah sakit elek zaman memaksa kepada Allah untuk dijadikan direktur rumah sakit lah direktur itu loh karena pada waktu itu belum ada undang-undang direktur harus dokter waduh lelai rame ini pasien itu belum ceklai carang lah doso aku tapi dari sisi duniawi satu hari bisa lima puluh ribu bersih eh lima puluh juta bersih saya gak tak ceklai carang kagum dihutang dengan bank mandiri lima miliar tak ceklai carang doso itu mau nanggusti Allah gak dikabul-kabul gitu sampai tari wanitirahat gak dikabul lagi makanya jangan meminta dibindahkan Allah ke satu tempat tanpa seizin Allah ini aku sempurna puluh alami makanya kalau jalan-kabulnya gak mampu lihat ngomong-ngomong pasiennya raja gak mampu aku bisa bisa praktek buat ini ngomong-ngomong IPW karena kita belajar ilmu tasawuf dengan ada pilihan makanya kula punya empat orang yang belajar gitu tapi aku ingin sugi lagi mau nyambut dia jadi tukang pijet aja itu pakai caranya kakaknya pasien karena kalau mau risih ilmunya baklo nih gua tapi gak ngomong-ngomong benwong itu sekali kena tangannya dia langsung waras dia gak kena mana kangen dipijet sampai orang waras akhirnya gak temenan sampai sugi karena mau kena nyenengah kabel dari dukun pijet apa sangkal putung gak wari nyeklek ini jarang ini makanya ahli tasawuf jangan sampai bodoh oke masih banyak cara ini kan lepikin dari itu kan pijet gak popo tapi gak ngomong ilmunya wong tasawuf yang dipijet diwara yang dipijet diwara yang dipijet diwara penyakitnya yang dipijet jadi kan lepikin dari itu kan supaya lo kesel keselnya wong ini buka yang dipijetnya itu kan jadi kan lepikin sawah biar zaman mbah-mbah ini ada yang bakal ngepocok papatia sawah orang tau dipangan keren orang tau dipangan keren orang tau dipangan di tikus nah tapi jadi kan ngelolah n remarkin ini jonanya 보이 ngepocok Ternyata sawah ini engan dipangan MIRI ngereng dipanam tikus saya mau p былиk m swirling tapi kan mandi, orang rasa dimas, orang rasa di apa-apa, tidak seperti obat tikus, tikusnya tidak apa-apa untuk mengatasi hal yang itu supaya tidak musyrik, ini kan tidak apa-apa, coba kali, kali wali semua diganti itu tidak diganti dongone, dongone didungan ini adalah kanjeng Sunan Kalijoko, Arya Aji Dasifatullah manek moyo noko bumi, sirojo pisan-pisan ganggu-ganggu, ngeridu marang jalmoh menungso dan siro ngeridu jalmoh menungso, sebab ratu siro bodoh duduk sujud marang gingsun terus diwajakkan ayat, kursi mendekek di pojopapate nah, pilih bundi, mbak, yang kan bawa raksa teseo niki klonon balempan jenengan, gitu, karena itu harusnya ngujuk nodoh, tapi mandi, pilih bundi, mojo fatihah, orang dikabul, gitu, sialto, makanya fatihahnya nabrak-nabrak wakob, gitu, gitu yang terkemajuan burini mojo fatihahnya, gendak, garek belajar makhore juli tergene, gua alit ya, nikilah orang ahli tasawuf jadi jangan kecil hati lah, jenenan ahli tasawuf hari ini mungkin jenengan yang pakir, yang miskin, susah, lak sujud pun lali Allah memasuk ilaiyah ya, ya Allah nyenengan kirim ke matengkuloh, titik, 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 titik jam ini kira tersenewan ini jadi kalau ganti baterainnya ini ada pertanyaan, betul Allah maksuk ilaiyah Allah maksuk ilaiyah Allah maksuk ilaiyah Allah maksuk ilaiyah maksuk ilaiyah mungkin pada waktu Ismang itu gak bisa dungu pada waktu Ismang itu gak bisa dungu pada waktu Ismang itu gak bisa dungu ada yang mau di tamu di dungu sujud yang kamu masuk ilaiyah apa gak dike amplop, tamu Nester itu malah gak diamplopi maksuk ilaih paham gak? niku dungu mustajabah yaa.. rejiendo kita mau dungu paham mau niku harus baksan kagul kagul Allah maksuk ilaiyah maksuk ilaiyah markuban Toyota Innova Allah maksuk ilaiyah maksuk ilaiyah markuban Toyota Innova maksuk Leskristi Allah kagul maksukir maksuk ternol Hai ngilek akan mandi-mandi kaki-kakak negara kustia Allah sebab dengan akal Dableb wkudukal putra apa yang aku nyanyi aku buat itu diparin in buat itu dipuruti karpe terus mau makan izin di kamar kira-kira bingung maksudnya jenengan bingung bisa ngomong lihat nggak ada Tertitik kustia Allah sekarang nampak belas bicara menumpang ikin di kamar kamu turut dulu oke jenetaknya ilah kita buka pada itu gedana nggak ada pasar laku aku ada orang makan segera makan sembarang-barang bukaku sahurku pokoknya gedang siji tadi setiap masyarakat Buka karusawar dan siji Mereka pula Ngondok dan gini Allah Jaluk orang diturut-turuti Ya Alhamdulillah Dituruti Lek Allah masukin lah ya Kepata dituruti terus kalau Kek makan, kek ngumpi belas Mereka di jaluk ini Sundul gunung Jaluk dituruti Lekas kewedean ini Itu kudu Kamu belas Kada waktu Dikati sejak Kek ngambek Ini kukur Kek ngambek Ini kak ngambek Pengkam Kek ngambek Kek ngambek Kek ngambek Kek makan Pen biasa Kek makan Kek makan Kek makan ini keturutan terus makan enak oke, paling enak itu warung bakso selengat ini kan nanti kikil, nanti sembarang kalir terus mandek ngarapnya Al-Amin nanti bebek goreng ini aku sebenarnya ngambek dan pasti Allah seturuti nanti oke, banyak cara orang ahli tasawuf untuk memohon kepada Allah tapi caranya jo, caranya wong budu oke